Wow, guys! Selamat datang kembali dengan Brandon! Game terakhir, game penentuan hidup dan mati. Terima kasih, Mario! Gue sih tetap daerah lemon sih. Mat hidup dan mati ya, guys. Ini adalah... Nggak ada lagi boleh kalah-kalah. Join gua sama EVOS. So, every player of arena, mana tabung tangannya? Let's go! Menunjukkan land of time. Wah, aku sudah tidak sabar untuk melihat game yang ketiga kali ini. Karena ini akan menjadi penentu titik yang akan kita saksikan. Apakah menjadi titik terendah atau titik tertinggi? Bounce back yang dicari oleh RRQ saat ini. Melihat bagaimana keadaan mereka yang lagi under pressure. 2-0 pun sudah ada tangan dari Bigetron Alpha. Serta rotasi yang mulai tercipta. Ini dengan posisi dan kondisi gua sudah sangat lemes untuk penonton ya, guys ya. Metode rank games yang sering kita saksikan dan bahkan sudah mulai tercipta di area gold lainnya. Oke, dibalik itu semua dengan prediksi yang tidak berubah. Oh, balan lain pake editing. Oh, akhirnya Naomi pake Lero Healer. Main blue wing juga ya. Ini terpaksa gak sih Daobie pake Rafaela, guys? Kayaknya juga udah gak mikir nyaman gak nyaman lagi ya, guys ya. Udah mau gak mau ini. Oh, rotasi yang tercipta. Oh, rotasi yang tercipta. Apakah Klee akan mati? Fastball tutup BTR! Tapi kita lihat terjadi pertukaran. Tolonglah! Jawa terakhir, Papi! Wih, kesel kali. Gua cocok. Eh, Klee ini ya. Kan ada ini ya. Ada AK ya. Kenapa sih gak pake Purify, guys? Kenapa sih gak pake Purify, cocok? Gede banget, anjing. Gila loh. RMK ini gak ada yang pake Purify satu pun, Papi. Gede respect, anjing. Setup Turtle kali ini. Tapi pertukarannya karena Super Ken, Prof. KB. Gak matalah. Lagi dan lagi, rotasi dipegang sama Varsia. Oke, dan bakal di rumah sana. Last one, satu more retribution from Super Ken kembali. Teruskan Persik masih ada pancer. Dan terganggu tidak ada jalan-jalan. Dan terganggu tidak ada jalan-jalan pulang. Dan where are you going? Nowhere to run. Dan bahkan kali ini Super Ken kembali membalaskan kematiannya di early round. Kita melihat Persik yang berhasil dilock dengan adanya satu buah Fispin. Bahkan si V mendapatkan full planting di area bawah. Hey, itu botulatnya botak, koprok. Setah. Seberapa kaya itu FC FV, cow, anjing. Super Sorizo bisa jatuh di area bawah. Bahkan turat sampai hancur, anjing. Menitiga, cow. Pergerakan yang sangat berat untuk Persik bisa membunuh ke arah belakang. Zoning out, distraksi, mengalihan semua yang diberikan. Dan bahkan untuk menumbangkan Super Sorizo. Dia membutuhkan banyak banget power. Lihat sampai saat ini Persikin bahkan keolahan. Dan dia berhasil berdapatkan dengan retribution. Mati. Yo, Allah, Tila. Persik, persik. Ingat, kepanet juga si... Si siapa namanya? Si Kairi diteken sampai kayak orang tolol. Jangan nyerah, cow. Jangan nyerah, cow. Cari cara buat lu dapetin duit, oke? Cari cara, cow. Cari cara, cow. Cari cara, cow. Lu harus punya mental juara, cow. Lu harus kayak Kairi, cow. Kali ini mundur ke arah belakang dan bahkan berhasil kabur. Tidak dapetin 1 poin kill, tapi parma buff selamat. Ingat, kemarin Kairi aja sampai beda 5 level sampai bisa nyamain duitnya, cow. Ayo, yuk. Hari batang kelasan adalah, Denny. Dan malah membuat snowballing efek bagi Persik. Lihat, lagi dan lagi di area mid lane. Clay mau tidak mau harus mengularkan flickernya hanya untuk bertahan hidup. Dan Super Ken hanya memberikan pressure. Memakan gold shield turret. Sehingga 1.500 gold di early game bukanlah hal yang mustahil bagi Biggeron Alpha. Be, tapi pressure yang dibawakan sama Biggeron Alpha. Ini ngebuat Persik udah mulai ketinggalan dari segi level. Iya, itu jelas banget. Dari segi level, dari segi bagaimana farming di early gamenya. Dan jangan lupakan Skylar yang sendirian. Flicker. Tiga orang standby on position. Kalau ujung-ujungnya flickernya hanya untuk menghindari ulti Akai. Dua flicker yang mahal. Cepai kalau menurut gue ya guys ya. Karena delay-nya lebih cepat gitu loh. Sehingga turtle-nya sekarang ini bakal jadi marah bahaya. Kalau Aradio mereka terlalu memaksan untuk cofes. Wah gila turutnya botak guys. Anjing. Dan ini dia. Sebuah rotasi di area X-Plan yang sudah ditumbangkan. Kalian lihat ya guys ya. Akai sama Sorizo-nya. Nge-zoning ke arah turtle. Bruno sama GG-nya udah botak-botakin turut. Jangan informasi dimanapun. Super Ken. Apakah dia bakal jokin? Oh gak bisa. Gak bisa. Dia gak apa-apa bisa dapetin karena terlalu banyak parameter tempel. Wah ini Skylar bisa di interi. Mana-mana. Mungkin-mana. Menurut ini dia. Betron mendapatkan 41 persen. Oh sebegit. Dapetin satu pampar-pampar memasukkan dari Aradio. Mereka mengempai dengan sangat besar. Dan satu pampar-pampar. Oh my god. Ini bencana. Tiga turut selama lima menit game berjalan. Sudah bisa dipengilih Betron. Dan bahkan mereka... Udah kena mental ini Cok. Dia dirusuin kayak gini Cok. Udah kena mental ini dia. Tiga ribu seratus B. Gue gak tau sih dia punya mental kayak Kyrie apa kagak ya guys ya. Udah kena mental ini dia Cok. Ayo versi kemarin Kyrie aja. Dirusuin lebih parah Cok. Sama Hilda Pak Wito Cok. Ayo lah Cok. Semoga-semoga-semoga bisa. Semua ada. XP lane pun dimakan. Hanya dalam kurun waktu 4 menit 50 detik. Dan itu semua penelitiannya. Beserta taritnya hancur seketika. Wah 5500 di tangan seorang Sive. Dan pemain dari Bikin Ternalva mereka tau kunci mereka. Mereka harus press. Dari Versick dan juga Skylar. Dan ini pelan-pelan ya. Kalau misalkan snowballingnya berhasil. Itu awalnya bakal dari kombo Banana Clay. Tapi di... Lagi-lagi flikernya. Selalu menghindari sedikit pergerakan. Tapi Banana travel worthnya pernatik. Dia bisa sangat besar dari seorang Sive. Kamu bisa dipenuh begitu saja. Sober Moreno. Memukul muda berapa senarai RRQ. Sonopat Memory. Presidennya pegang super key. Tapi Isnail worth it. Itu kadang-kadang sosok dari senarai Banana. Yup. Dan bahkan Soerizo juga udah mulai datang. Untuk mengganggu invasi karya jungle dari tim RRQ. Sementara BG Ternalva. Mereka cukup dengan metode pick up satu persatu aja B. Iya satu persatu mulai dari Banana. Karena lagi-lagi ini bukan Naomi yang bakal buat set upnya. Tapi Banana. Betul. Dengan editnya, dengan onwardnya. Dan jangan lupakan bahwa super key. Tidak memicu sama sekali time journey-nya. Masih disimpen. Kayak tujuannya untuk Sive. Menurut aku Banana flickernya penting banget sih. Dia harus bikin satu momentum dengan adanya flicker. Dan juga onward bersama Arushyator. Dan Skylar. Buset ditempel abis satu buah Venet S-Rex. Mencoba untuk membuat Demis tambah. Tapi liat Purify Gaming. Mati gak ya? Pertamaian memori almost, but it's never enough. Sive? Uh, diam-diam. Mengambil Arraya. Woy, oper terus tubuh bola, co. Oleh Arraya Q. Oper terus, oper terus. Supaya Naomi-nya ini gak bisa untuk meng-cover ke arah seorang Skylar. Dan satu hal penting. Super Moreno membawa Primal Wrath. Liat map-map kurang banget. Iya, seolah kayak ini mengidentifikasi kalau Biggeron Alpha bakal bawa dua Marchman. Yang satu Magic Damage, yang satu Physical Damage. Dengan Malefic Roar ditubuh dari Sive. Ini bakal jadi ancaman. Permainan front to back bisa dijalankan. Dan ingat. Liat. Ada Akai di depannya. Badan yang begitu tebal bersama dengan Uranus. Dan ditambah dengan Time Journey. Dari Super Key ini, formasi dari Biggeron Alpha sulit untuk dibendung. Oh my God, Fancy bakal coba dipaksa. Masih ada satu heavy spin yang dihindari oleh para pasirnya Arraya Q. Mudah karena belakang mereka tidak mau timpet yang lebih lanjut. Tapi di menit yang ke-8, mereka dikandang di dalam kastil mereka sendiri. Iya, 6 turret sudah dikantongi oleh Biggeron Alpha. Dan sekarang invasi jungle ini akan semakin bebas lagi. Mapnya terang banget. Berkat adanya time bomb yang diberikan oleh Super Key. Tapi kalau kita lihat, ternyata kita akan dihentikan sejenak. Oke, menanti pause yang sedang terjadi kali ini. Dengan ketegangan intensitas teamfight yang ada di game yang ketiga. Ketegangan intensitas teamfight. Tidak ada si tegang-tegangnya yang gue lihat. Cuman lagi ke bantai, joe. RRG, joe. Lesu, 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 lesu. Iya, samuan. Gue juga setuju sih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.